jumpa lagi dengan saya kaprindo servis hari ini kita akan unboxing paketan eh unboxing paketan bukan ya teman-teman hari ini kita akan servis setrika Mas Pion Oke langsung saja kita kita buka dulu bungkus dusnya pokoknya rengepone dus Oke kerusakannya itu enggak mati tapi enggak bisa dikecilkan ya nyala enggak bisa dikecilkan alias doli Oke alias doli jadi setrikanya itu terlalu panas kita coba merbaiki Congkel Oke dan apakah ininya doll sebenernya Oh bukan doll ya teman-teman tapi patah-patah ini dipatahkan Oh merutup Oke kita coba kecilkan pakai binset kalau pakai binset biege dibuntir kok ini woy nyala buntir gini Oh enggak papa mati berarti yang bermasalah di bagian sini Oke kita pelajari pilih dulu piti lebih posisi ini apa salah masang kayak kayaknya sih ininya kurang kurang pasak itik Hai apa tugel ya ini kalau kelihatannya tidak tugel cuman ini kurang hai eh 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 oke kita akan pasang lagi posisinya seperti ini apa pernah dibuka ya ya kurang tahu juga kita coba kita coba putar kita tancapkan oh ini memang harus dilem ya teman-teman ininya adol kita harus lem dulu kita carikan lem dulu ya nah ini dia kita sudah siapkan lem deton steelnya ini lem plastik lem besi ya bisa pakai lem ini eh disini saya tidak di sponsori dari pihak manapun ya teman-teman teman-teman kalau di sponsori kalau pilih warna di sponsori ambil lem deton ya lagi sponsor ya rapo bodeng Oke kita campur Hai lemnya kita tuangkan dan kita campur dulu Hai diutek ngogaan Hai perbandingannya ya satu tambah satu lalu di campur ya atau diutek rupanya kaya telek lencong ya teman-teman Hai tapi ini telek lencongnya mampu nih orang-orang kaya telek pitek Ayo kita udah udah dulu sampai benar-benar apa yuk tercampur lah kira-kira wis tercampur dengan kalis pokoknya ngeku kan oke kita aduk-aduk kalau dikira sudah kalis yuk pokoknya kira-kira wis kalis lah kok dikira gitu ya di template non yang gini oke yang gini giti oke sing rotok temblok minta kena dicepot lup oke dilim dulu eh eh oke sudah kalau sudah temblok kayak gini diposisikan yang pas posisinya gini berarti nancepnya gini eh kita diamkan 5 hingga 10 menit yang ini secerterannya 5 menit ya tapi ya kita tunggu 5-10 menit nah ini sudah kelim ya sudah ada stopnya nah kalau kita tunggu 5-10 menit nah ini sudah kelim ya sudah ada stopnya nah kalau kita tunggu 5-10 menit kita diputar bunyi mak klak gitu bunyi mak klak nah nah itu tandanya udah ya kalau canceling sama lain kamera gue oke kondisinya mati kita putar oke udah nyala kita putar lagi mati nyala jadi kerusakan kali ini disebabkan oleh si plastiknya ini dol ya mungkin muter rewongnya ke banteran atau pi aku yang gak tahu yang jelas ini sudah selesai dan siap dikirim balik semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye-bye